selamat menikmati yang mau kita cicipi bukan apinya tapi saya pesan nasi goreng yang saya pesan spesial ini namanya nasi goreng ikan asin cara gorengnya begitu ya nih, jangan lupa itu nah, saya sama teman-teman teman-teman itu nah, yang itu pesannya nasi goreng sayur nah, yang ini yang biru ini saya datang ke KTI itu pesan kuitiau kayak Cina nah, ini itu makanan kasmedan itu padahal nah, Kalimantan itu kuitiau minyak gepeng-gepeng minyak gepeng kayak areta cukai sama dia wah, itu banyak dari beras katanya, mantap nah, ini jangan lupa ini tempatnya di jalan Sumber Sekar Sumber Sekar ini Gang Melati nah, di Gang Melati Sumber Cok Park dekat pasar kecil kalau dari sumber wuni yang mau ke sumber waras nah, itu ada namanya pasar kecil nah, itu belok ke kanan ada Gang Melati namanya disitu wah, mantap nanti ya kita coba ya tak rasakan tapi gak usah ngincipi ingin lihat aja yang ngincipi saya saja nah, gitu ya oke oke salam kuliner oke ini kita akan coba ya rasanya kayak apa ini nasi goreng ikan asing nah, ini ah, ini pesan nasi goreng sayur gimana rasanya Pak Ari wah, enak 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 ini Kuetio tadi tapi saya gak mau nyobak Kuetio saya hari ini mau nyobak nasi goreng dan asin asli malang saya coba ini pak dia akhir tahunnya kenapa nih mas nutup nutup tak gitu merokal untuk perfect luar biasa mantap rasanya serpungan jadi rasanya itu gurih banget gitu ada ikan nasinya tapi gak asin gitu ya jadi asinnya gak seberapa terasa gitu tapi rasa gurihnya yang luar biasa ini luar biasa ini oke ya saya recommended di nasi goreng asli malang yang waktu gorengnya tadi keluar apinya maus gitu ya nah itu itu yang khas itu ini teman-teman kesini jangan lupa arah seberuni seberwaras ada pasar kecil disitu belok ke arah timur ada ada gang melati nah ini 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 asli malang nah itu alamanya jelas oke mantap ya saya tambahkan dulu emang ini aku berjalan terus sama kalian gak habis nanti ini oke ya salam kuliner selamat menikmati